Celakaan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Bahkan di Ciputat, Tangerang Selatan, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah meninggal dunia beberapa saat jelang wisuda. Orang tua korban pun terpaksa mewakilinya untuk menghadiri wisuda dengan suasana haru dan luka. Suasana haru ngelibuti saat penerimaan ijazah Almarhum Nurul Fakih yang diberikan langsung oleh Rektor Universitas Islam Negeri UIN Jakarta kepada Imam Rushadi yang merupakan kakak kandung Almarhum. Selain itu ucapan duka mendalam juga diunggah di akun media sosial oleh Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah atas meninggalnya Nurul Fakih. Nurul Fakih tak bisa menghadiri wisudanya setelah sekian tahun menyelesaikan kuliahnya sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kesedihan serupa juga pernah dirasakan jumlah orang tua mahasiswa yang menggantikan anaknya saat prosesi wisuda. Meskipun dengan penyebab yang berbeda-beda. Bukhari, ayah dari mahasiswi bernama Rinda Muharami menerima ijazah putrinya di hari wisuda di Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Kesedihan dan rasa harus ketika melibuti prosesi pemberian ijazah. Seharusnya, Bukhari duduk di kursi undangan untuk menyaksikan prosesi wisuda anak sulungnya tersebut. Namun takdir berkata lain. Beberapa hari sebelum prosesi wisuda, Rina meninggal dunia akibat penyakit tifus stadium akhir yang diderita. Sementara di Solo, Jotegah, prosesi wisuda di Universitas 11 Maret juga berlangsung harum. Irza Laila Nur Trisna Winandi, mahasiswi Fakultas Teknik Informatika dan Komputer yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas diwakili kedua orang tuanya. Bersama 1.807 wisudawan-wisudawati lainnya, suasana menjadi haru ketika kedua orang tua Irza tak kuasa menahan tangis. Irza merupakan mahasiswi FKIP UNS Angkatan 2015. Dirinya meninggal seketika saat tertabrak terk tronton saat menunggu ibu kandungnya di bus kesmas Mojosono, Boyur Lali untuk menemani dia di ujian skripsi. Tim Liputan, AINews melaporkan.